Brigada Al-Qasam mengumumkan episode paling memalukan yang dialami Pasukan Pertahanan Israel atau IDF. Pasalnya pesawat IDF dilaporkan menembak dan membunuh orang Israel. Saya milita namas ini pun meledek IDF dengan menyebutnya sebuah kehancuran. Dikutip dari Palestine Chronicle, hal itu disampaikan Al-Qasam pada Kamis 8 Februari. Biaknya melaporkan lebih dari 1.108 kendaraan Israel dihancurkan sejak awal perang 7 Oktober 2023 silam. Sedangkan terhadap kendaraan militer Israel mengakibatkan sejumlah perwira dan tentara IDF tewas. Al-Qasam menambahkan kendaraan yang hancur diantaranya 962 tank, 55 pengangkut personil, 74 bulldozer, 3 eskavator, dan 14 jenis kendaraan militer lainnya. Sementara militan Palestina ini juga mengatakan sejumlah tentara Israel tewas pada Kamis 8 Februari. Namun tentara Israel yang tewas bukan karena diserang Brigade Al-Qasam. Sebaliknya tentara Israel itu tewas lantaran pesawat sionis menghancurkan kendaraan IDF. Terima kasih telah menonton!